Halo guys, welcome to back my channel, access extra gaming, dan kali ini gue bakalan ngasih bocoran Elite Pass Season 15 guys, iya sekalian gak salah denger karena ini terlalu cepet ya guys, padahal yang season 14 kemarin itu udah berapa hari, mungkin 5 hari sekarang, 5 atau 6 hari, udah muncul bocoran Elite Pass Season 15 guys, ini bahas soal skin utama season sekarang ya, ini agak ngebug dari kepalanya, ini kan kepalanya ada rumput-rumputnya, kalau kita jongkok itu, kepalanya bakal keliatan botak, kepalanya, si karakter maksimnya ini, kalau kita jongkok itu agak keliatan botak, jadi mungkin itu yang gak gue review di video sebelumnya, makanya gue kasih kepala yang lain ya, kayak cowboy gini ya, biar gak keliatan botak, oke tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke situsnya aja, oke ini gue tadi sudah dikabarin sama pihak developer ya, melalui grup di Free Virus News ya, jadi ini 100% fake dari developer, ini adalah bocoran yang pasti, bukan yang kaleng-kaleng kayak yang lain-lainnya itu, makanya kalian itu subscribe dan bunyi lonceng notifikasinya, agar kalian itu gak ketinggalan info terbaru di channel ini, soalnya channel ini sebisa mungkin paling update gitu ya, soalnya ini dari developer resmi ya, dari Spanyol, Portugis gitu ya, gue udah gabung di grupnya, dan gue juga sempet kontak-kontak sama si developernya itu, oke kita langsung menuju linknya aja, ini baru rilis 10 menit yang lalu, gue langsung bikin konten kesini, kita terjemahin ke bahasa Indonesia dulu ya, dari Portugis ke bahasa Indonesia, biar kita agak ngerti-ngerti sedikit gitu ya sih, tema-tema ini, oke lebih banyak berita langsung kali ini, kami akan membawa bagian satu, dan ini ya, ini bisa kalian lihat ini, badge elite pass-nya ini, dia lencana guys ya, walu ini, kayaknya bertemakan prajurit tentara gitu ya, ini nanti di Agustus, apa mungkin karena Agustus itu hari kemerdekaan Indonesia, jadi skin-nya agak ke prajurit tentara gitu ya, ya mungkin ini udah saatnya lagi sih, kita lihat aja selanjutnya gitu ya, apakah keren menurut kalian, kalau menurut gue sih, ya gue tadi lihatnya sedikit ya, soalnya gue biar penasaran juga, jadi gue ngomongnya biar spontan gitu nanti guys ya, kita langsung lihat ke itu ya, nah ini guys ya, ini yang pertama dapat seperti biasa ya guys ya, ada kostum gratis pastinya, yang cuma berubah gambarnya doang, dan itu ada avatar dan veteran, dan itu masih kosong, ada event voucher dan background-nya, ini baju pertama yang gratis ya, ini ya biasalah baju gratis, emang kayak gitu untuknya, dan ini ada avatar, dan apalagi, ah ini ada background-nya guys ya, background-nya juga terlihat kayak biasa, ya seperti background-background umumnya gitu, cuma itu warna mencoklat, sesuai tema guys ya, wow, apa itu ya, tungguin skin utama, dan deadbook guys ya, ini deadbooknya khas prajurit banget, tentara yang ada di masa depan juga ya, ini deadbooknya gue pernah main sih, di game PC kalau nggak salah aja, ini deadbooknya kayak deadbook masa depan gitu ya, wah ini keren sih pak, ini kalau ukurannya besar, kita bisa taruh lightband di situ, mantep nih, ini gue pasti auto-upgrade, karena gue juga, oh itu avatar lagi ya guys ya, itu ada gambarnya, biasanya ini, oh ini mungkin, gambar dari karakter laki-laki ya guys ya, soalnya ini cuma bocoran part 1, di part 2-nya nanti gue bakalan, kasih tau ke kalian ya, ini cuma skin yang perempuannya ini doang, yang dikasih tau, mungkin di part 2-nya agak lebih full, atau part 3-nya nanti, biar lebih full lagi, oke ini adalah skin yang ceweknya, bagaimana menurut kalian, kalau menurut gue sih ini, important banget untuk beli, karena udah nggak robot lagi, terus nggak ada efek-efek yang, kayak main anak kecil, efek-efeknya nggak berlebihan maksud gue, ini udah kayak mirip skin-skin game sebelah ya, tinggal kualitasnya aja di HD, itu mantep men ya, wah itu lihat ya, ini di bagian belakangnya, bagaimana menurut kalian, ini tentara-tentara di gurunnya, di padang pasir, tentara mesir, nggak tau juga ya, itu adalah bagian 1, dari pas Agustus, ya mungkin gitu aja ya guys, untuk nanti, untuk part ke-2-nya, gue bakalan kasih tau ke kalian, oke jangan lupa kalian like, dan share sebanyak-banyaknya, beritahu ke teman-teman kalian, dan jangan lupa, di subscribe, dan di bunyiin lonceng notifikasinya, agar kalian nggak ketinggalan, video-video terbaru di channel ini, terima kasih udah menonton, bye-bye, bye-bye. Terima kasih.